ya sobat bisa kita perhatikan kondisi kapal kita ke kanan ngiri kanan kiri ini umbak jenangin lumayan besar mantap sekali sobat seperti naik wahana ya mengerikan seperti ini ke kanan ke kiri luar biasa ya sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat semuanya jumpa lagi dengan channel Mas Guru dan semata ini saya akan berbagi pengalaman ketika naik kapal laut ini kapalnya kapal Dharma kita berlayar dari Umay Kalimantan ya menuju ke Surabaya jadi untuk menuju ke Surabaya itu diperlukan waktu kurang lebih 24 jam kalau memakai kapal Dharma ini kondisinya seperti ini ini bagian paling atas saya perlihatkan sekitar kemudian di belakang itu nah itu pulau pembawaian jadi kita sudah berlayar perang lebih 17 jam jadi sudah sampai di pulau pembawaian ya di sini kita ada sinyal jadi setelah berlayar 17 jam dari Kumai dari Kalimantan itu nanti kita akan mendapatkan sinyal 4G dengan akis internet ya kalau kita dari Surabaya ke Kalimantan itu berarti setelah berlayar sekitar 6-7 jam itu artinya kita enam atau tujuh jam lagi sudah bisa sampai ke Surabaya jadi lihat di sana nah ini teromba kambing kapalnya miring-miring seperti ini karena ini berisi truknya di bawah jadi tadi tadi tidak imbang antara kanan dan kiri tapi ini tidak kelihatan karena teromba kami ngomba jadi seperti ini kondisinya kanan ngiring kanan ngiring bisa dilihat gerakannya ya kemudian jangan lupa tips untuk naik kapal itu bawah timur kalau mabuk ya jadi siapa yang pengen jalan-jalan ke Kalimantan bisa naik kapal darbas murah cuma sediakan uang 250.000 kurang lebih ya 300 lah seperti itu sudah bisa berlayar antar pulau jadi mantap sekali oke saya perlihatkan lagi seperti ini guys kalau beruntung bisa lihat lumba-lumba ya tapi ini hari ini tidak ada lumba-lumba ya karena tidur terus seharian karena hari ini lomba besar jadi tadi sempat saya mau angkut tas-tas itu keluar kemudian mendekat ke itu kelampung dan koji atau koji ya di bawah situ tadi maksudnya agak di bawah nah ini kelampung-kelampung ada siapkan itu dan syukur Alhamdulillah ternyata aman-aman saja jadi seperti itu oke tidak sekali pemandangannya kalau naik pesawat mungkin kurang udah biasa ya tapi kalau kapal ini luar biasa oke guys mungkin cukup sekian ya ini sedikit gambaran bagaimana kalau naik kapal dari Kalimantan Surabaya atau sebaliknya dan ingat di sini kalau kalian naik kapal bisa dapat makan dua kali ya lautnya tadi kita yang pertama itu telur yang kedua itu ikan laut dengan buah ya buahnya tuh semangka biasanya gitu jadi nggak usah khawatir kelaparan kalau mau bawa jejen bisa bebas kemudian kalau mau beli disini juga ada tapi agak mahal ya penting misal kompi dan lain-lain itu yang bisa dicampil bisa beli jadi di bawah ya di bawah ya ini bisa lihat nih kanan ngeri kanan ngeri oke mungkin cukup sekian ya video kali ini semoga bermanfaat bagi yang pengen melayar jangan lupa like comment subscribe share dan nyalakan loncengnya untuk mengatau di video selanjutnya yang tak kalah menarik akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati